Intro Rasa sayang dan dedah terlihat dari cara Pak Haji Herman Soeherman memeluk salah satu ODGJ. Dirinya sangat sadar bahwa itu merupakan salah satu tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya. Atas nama pribadi juga pemerintahan saya mengucapkan terima kasih kepada jejaran Istana KSJ yang telah mau mengurus dan berinisiatif pengelola para ODGJ, orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Cianjur. Demikian yang disampaikan PLT Bupati Haji Herman Soeherman terhadap Pak Nurhamid Karnaat Maja, pengelola Istana KSJ atau para ODGJ, saat melakukan kunjungannya pada hari Selasa 22 Januari 2019. PLT Bupati Cianjur menyerahkan kendaraan roda 4 untuk operasional atau keperluan kegiatan lembaga kesejahteraan sosial atau KSJ yang beralamat di Kampung Nagrak RT2 RW10, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur. Lembaga Kesejahteraan Sosial atau KSJ ini merupakan lembaga yang menangani masalah gangguan jiwa atau orang yang mengalami gangguan pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan. Terima kasih telah menonton! Berapa lama di sini? Terus 3 tahun. Terus aslinya dimana? Di Sukamulya. Sukamulya. Terus wih? Sering. Oh wih yang namanya? Sering. Aikapukur tapi aku nama? Aikapun jiwa jatrah. Hah? Jatrah. Tapi apa yang namanya? Terus air. Terus alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Aslim dari Bogor. Dari Bogor. Tinggal di Sedewata. Berapa lama rehabilitasi di sini? Dari 2015. Tiga tahun. Sama dulu sakit apa katanya? Seki Jephania. Seki jiwa. Ada halusinasi, ada waham, perasaan saja, perasaan aneh. Tapi sekarang sudah sering datang nggak? Kalau sekarang dalam tempoh satu bulan itu suka ada. Suka ada, cuma tidak terlalu parah gitu ya? Sedikitnya ada 36 ODGJ yang tengah ditangani pihak istana KSJ, dan ini keluar masuk. Yang sangat menarik perhatian adalah, pertama pasien memperjuangkan dirinya untuk menjadi sembuh. Bila salah satu pasien telah sembuh, maka dari pasien itu ada rasa ingin mengabdi atau mengobati pasien lainnya. Ungkap Nur Hamid